selamat pagi jam 1 malam tadi dan pagi ini kami bersedat tim hukum semua lengkap didampingin oleh katen tim nas kita yang kita banggakan katen syogi kami hadir di makamah konstitusi untuk melengkapi semua perkas-perkas yang diperlukan dan alhamdulillah kawan-kawan dari makamah konstitusi menerima dengan baik makamah konstitusi cukup profesional administrasinya sudah siap insyaallah proses persidangan kita akan berjalan dalam permohonan ini banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan nah untuk lebih detailnya kawan-kawan nanti bukti-bukti itu akan kita lihat di proses persidangan ini adalah amanah kami amanah dari rakyat Indonesia paling tidak kalau menurut hitungan KPU 40 juta lebih masyarakat memilih 0-1 belum lagi yang suara-suara yang gak kehitung yang lain-lainnya tapi paling tidak itu sudah bukti nyata bahwa begitu banyaknya rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan menginginkan perbaikan menginginkan Indonesia lebih maju oleh karena itu tanggung jawab profesional kami dari tim hukum untuk menyelesaikan secara tuntas amanah yang dibebankan kepada kami oleh bangsa Indonesia melalui forum di makamah konstitusi ini insyaallah atas dukungan semua kawan-kawan media dan semua rakyat Indonesia kita akan wujudkan kebenaran dan kita akan wujudkan keadilan semoga makamah konstitusi dibukakan hatinya para hakimnya untuk nanti melihat fakta-fakta ini dengan sejernih-jernihnya itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh ada yang mau ditanyakan silahkan insyaallah beliau hadiah insyaallah beliau hadiah yang lain insyaallah beliau hadiah insyaallah beliau hadiah insyaallah beliau hadiah ingENT insyaallah beliau hadiah insyaallah beliau hadiah Ya baik, betul sekali Apa yang tadi disampaikan bahwa Ini bukan persoalan hasil Ini persoalan proses Proses bagaimana mendapatkan hasil itu Kita menginginkan bahwa Pemilu ini berjalan dengan jujur Dengan adil Dengan bebas Tapi fakta yang kami temukan tidak seperti itu Banyak sekali terjadi pengkhianatan Konstitusi Yang dilakukan secara terstruktur Sistematis dan masif Oleh karena itu Kami menyampaikan ini Di forum Mahkamah Konstitusi Ini forum resmi Forum yang legal Karena kami masih punya keyakinan Dengan para hakim Mahkamah Konstitusi Untuk memperbaiki cita Mahkamah Konstitusi Demi tegaknya Konstitusi kita Demi menjaga demokrasi di negara kita Ini kami ajukan Dan ini adalah pertanggung jawaban profesional kami Tadi kalau ditanyakan tentang Bawaslu Ya gimana ya Bawaslu kita gimana ya Susah juga kita ngomong Ada ratusan laporan kami Di seluruh Indonesia Ketika kami tanya kenapa Banyak sekali yang tidak diproses Tidak memberikan jawaban Dan oleh karena itu Kami laporkan Bawaslu ke DKPP Dan ada beberapa yang sudah diberikan hukuman Tapi ya seperti biasa Hukumannya selalu Sangsi tegoran-tegoran saja Tapi insya Allah Dengan forum di Mahkamah Konstitusi ini Kita punya harapan yang besar Bangsa Indonesia punya harapan besar Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya Ya 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 Terima kasih Ya Betul sekali Jadi yang kami sampaikan dalam Naskah kami Intinya adalah permasalahan Pencalonan Wakil Presiden Calon Wakil Presiden Di 02 Dari awal proses tersebut bermasalah Dan lanjutan masalahnya luar biasa Karena kebetulan Calon Wakil Presiden ini adalah Anak seorang Presiden Sehingga membawa dampak yang begitu luar biasanya Nah dampak inilah yang kami uraikan Bagaimana fakta-fakta yang kami ditemukan di lapangan Pembagian bansos yang begitu masif Aparat penyelenggara pemilu ikut main Aparat pemerintah ikut main Itu semua kami uraikan di permohonan kami Jadi seandainya nanti Ini diterima sebagai satu argumen yang kuat oleh Mahkamah Konstitusi Tentunya kami mengharapkan Dilakukan pemungkutan suara ulang Tanpa diikuti oleh Wakil Calon Wakil Presiden 002 Yang saat ini Dan itu diganti Calon Wakilnya silahkan siapa saja diganti Mari kita bertarung dengan Jujur Dengan adil Dengan bebas Komposisi hakim kami optimis Karena kita melihat bahwa Pimpinan yang sekarang ini pimpinan yang punya track record yang baik Yang bagus Dan beliau kemarin pada waktu putusan kasusnya 90 sudah menunjukkan sikapnya Dan juga ada dua hakim yang baru Yang darah segar dan kami tahu juga track recordnya baik Jadi insya Allah kami optimis Dengan hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi Ya bukti-buktinya sudah kita masukkan semua Lengkap Nanti di persidangan akan bisa dilihat Bukti-buktinya Kita di tim hukum amin ini terdiri dari 33 provinsi Ribuan pengacara yang tergabung di sana Tapi karena memang ini Mahkamah Konstitusi yang juga menyediakan tempat yang terbatas Jadi kita yang tergabung dalam daftar kuasa 190 Saksi juga sudah kita siapkan Kami sudah verifikasi semua saksi dan mereka sudah siap Nah insya Allah nanti saksi-sakinya akan hadir menjelaskan di persidangan Saya pikir cukup ya Hampir 100 halaman Nanti dalam persidangan ya Ahli dan saksi kita hadirkan Cukup ya Tuan-tuan terima kasih atas kehadirannya Insya Allah kita ketemu lagi di persidangan Kita masih punya harapan dengan demokrasi kita ke depan Terima kasih Hadir 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 dua-duanya Nanti lagi tanya ke MK Jadwalnya tanya ke MK ya Sip Oke Terima kasih pak Terima kasih